Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irwan, Pala Dinas Pendidikan Kota Bogor Berharap kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Bogor Dapat mengikuti PPDB sesuai dengan Perwali nomor 13 tahun 2024 Dan harapan besarnya masyarakat bisa memahami isi dari Perwali itu Kemudian perlu kami sampaikan bahwa secara umum di dalam Perwali itu mengatur berkaitan dengan mekanisme Dan kemudian juga berkaitan dengan prosentase pembagian antara jonasi, afirmasi dan yang lainnya Dan di Perwali ini kita telah merubah formasi atau komposisi berkaitan dengan jonasi Tahun kemarin itu 55%, tahun ini jadi 50% Dan yang 5%nya kami arahkan ke afirmasi Pesan harapan kami Bapak Ibu sekalian dapat memahami ini Sehingga PPDB di Kota Bogor bisa berjalan dengan sukses dan lancar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Murkon, kasih kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kota Bogor Untuk tahun ini ada perubahan di mekanisme atau alur serta di persyaratan umum Misalkan di mekanisme ada mekanisme distribusi akun yang dilakukan oleh kita Kalau dulu akun buat sendiri, sekarang akun didistribusi oleh Dinas Pendidikan Kemudian ada sesi upload berkas atau dokumen Jadi ada waktu 1 bulan setelah login itu untuk upload berkas dan dokumen PPDB Nanti berkas-berkas itu akan diverifikasi oleh OPD sesuai dengan kebawah tangannya Dokumen keberdudukan akan diverifikasi oleh CAPI JAPRES akan diverifikasi oleh DISPORA dan DISPARBUD Serta sekolah Serta dokumen afirmasi akan diverifikasi oleh Dinas Sosial Kemudian ada perubahan lagi Penambahan barangkali Ada perubahan penambahan sekolah Tahun kemarin 20 sekolah Tahun ini ada SMP 21 di Tanas Raya Itu akan menerima 5 rombal Demikian kak Selanjutnya kak Dalam proses penambahan PDP ini Proses penambahan PDP ini Adakah kendala atau masalah dari pendidikan yang ada? Berdasarkan evaluasi tahun lalu Masukan dari semua stakeholder Masuk Pak Wali Kota, Pak Bima Arya Itu kan ada beberapa yang menumpang-menumpang Seperti itu Nah untuk tahun ini Sebenarnya akan tidak bisa itu untuk menumpang Karena nama kakak harus sama dengan nama di rapor dan di akte kelahiran Kalau nama itu berbeda Maka harus melampirkan surat keterangan cerai Surat keterangan kematian Dan surat penetapan pengadilan Maka dengan demikian Masalah yang tahun kemarin ada Masalah numpang itu sudah tidak diperkenankan Itu pun sesuai dengan Keputusan Persesjen Tahun 2023 Demikian kak Terima kasih sudah terjebak Dikuti dengan maafan Bapak Untuk PPDB tahun ini Kami berharap Semua orang tua Masyarakat yang akan mendapatkan putra-putrinya Melalui PPDB online Silahkan mengikuti Mekanisme yang ada Tempuh sesuai dengan Jalur yang sesuai Dokumen yang dimiliki Dan ikuti saja mekanisme yang ada Mudah-mudahan Tahun ini bisa berjalan lebih baik Lebih lancar Dan berkeadilan Demikian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Salam Pramuka hari ini Saya Tia Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.